Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Aki Ujung Berikut Saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara menggunakan 3D Sketch Pada Software CAD Solidworks 2016 Untuk memulai Tutorialnya Klik disini menu Pod Dan pilih ok Dan kita Akan membuat Sebuah benda Dengan Kita mulai dari Right Plane Right Plane ini Kita klik kanan Dan kita klik Sketch Disini Ada Sketch Ini merupakan Sketch yang biasa Coba kita keluar dari Sketch Dan kita klik Di tanda panah ini Dan klik 3D Sketch Jadi kita akan membuat Pipa Menggunakan 3D Sketch Ambil line Karena kita akan Membuat jari Di sini Ke atas Oke Sekarang Tekan tombol scroll Tombol scroll Pada mouse anda Tapi ini kita menggunakan mouse Tekan ke tengah Dan putar Tombol scroll Pada Sketch ini fungsinya adalah Untuk rotate view Untuk memutar Kita klik ke sini Kita klik ke sini lagi Kita klik ke sini Dan ke atas Kita putar lagi ke sini Kita putar Oke Di sini kita tarik lagi ke bawah Putar lagi ke sini Setelah itu kita klik kanan Kita pilih select Kita putar lagi Tekan tombol scroll Setelah Setelah dia nampak Memang sudah Tiga dimensi Tapi belum berbentuk Dalam bentuk Benda yang kita inginkan Rencananya Saya tadi membuat Pipa Dan pipa Tidak mungkin Agak Jarang ya Yang menggunakan 90 derajat seperti ini Maka kita akan Menggunakan Sketch Fillet Untuk memperdatar Untuk membuat sudutnya Klik di titik ini Di titik ini juga Titik ini Titik ini Titik ini Titik ini Agar ada Berdiameter di situ Oke Untuk langkah selanjutnya Kita akan ok di sini Dan kita ke features Disini masih mati ya Coba kita Mati Ini Keluar dari sketch Kita dulu Kita klik disini Kita klik Plain Dan klik Di titik ini Nanti ya Oke Klik di titik ini Dan klik Di garis ini Yang berwarna Orange Oke Maka akan membentuk Sebuah plane Searah ini Tekan ok aja Kita klik disini Untuk memulai Setelah baru Klik Klik kanan Dan Sketch Kita gunakan Tampak Sebelah Kanan ya Oke Kita ambil Circle Dan Anggap Ini Sipanya Dan kita Offset Entities Buat Buat ketebalan Yang disini Satu Kita reverse Oke Oke Kita keluar dari sketch saya Kita menggunakan Sweep Boss Dan base Di sini Sketch saya 2 Sudah terpilih Secara otomatis Dan ini Sebagai path Atau jalan Kita klik disini Oke Itu dia Maka Akan Secara otomatis Mengikuti Skepsa-skepsa Yang kita buat tadi Berbentuk pipa Seperti ini Kita hilangkan Kliennya dulu Klik kanan Hide Oke Oke Mungkin Hanya ini Yang bisa Saya Buat tutorial Untuk hari ini Semoga Anda mendapat Pelajaran Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh